Intro Oke semuanya kembali lagi dengan mom2 disini kali ini gue akan membawakan alur cerita dari anime yang akan membuat jiwa mata-mata kita bangkit yaitu Spy X Family Part 2 Episode 5 tapi sebelum kita mulai support mom2 ini dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah oke langsung saja kencangan seremut kalian comot kacang anya tetangga kalian dan mari kita mulai alur ceritanya cerita dibuka dengan menampilkan pemandangan kota beserta Akademi Aiden terlihatlah Becky yang menyapa Anya dan dibalas balik olehnya ketika Becky ingin mengobrol mengenai drama Berlin in Love akan tetapi pembahasan Becky tidak masuk di otaknya Anya yang lebih menyukai anime daripada drama mendengarnya membuat Becky menganggap Anya masihlah bocil dimana Becky menduga Anya tidak berminat dengan hal remansa dirinya pun menarik kembali kata-katanya perihal Anya yang sudah dewasa tak lama berselang terlihat Damian dan kedua pengikutnya baru saja datang melihat Damian tentu saja langsung membuat Anya berganti fokus padanya dan ringkasan cerita dengan narator Anya pun dimulai dimana Anya telah gagal dalam rencana persahabatan dengan Dogi dan dalam bayangan Anya Damian berkata jika Anya bisa menamai Doginya dengan nama keren maka dirinya akan mengundangnya ke rumahnya dan kerjaan narator pun benar-benar diambil alih sama bocil yang satu ini dan sekarang Anya memiliki senjata rahasia yaitu sebuah foto keluarga yang didalamnya sudah terdapat keluarga Forger beserta dengan Bond dan jika dirinya menunjukkan foto tersebut kepada Damian dalam halunya Damian meminta maaf dan ingin beradu Dogi mana yang lebih kuat dan wajah menyebelkan Anya pun muncul lagi di episode kali ini Anya kemudian memulai aksinya dengan menjatuhkan fotonya tadi dan berrekting layaknya aktris paling noob di dunia di saat dirinya menoleh Damian dan para pengikutnya pun hanya lewat tak menggubris Anya sama sekali angin pun berembus meniup foto keluarganya itu Becky meminta Anya untuk membiarkan mereka dan mengucapkan kata-kata layaknya Bondon pencari om-om akan tetapi ketika Becky memungut foto keluarganya dirinya dibuat sangat terlihat juta akan sesuatu dan karena terengangnya Anya pun menoleh dan rupanya melihat kawannya yang seperti itu membuat Anya mundur karena ketakutan Becky nampak mempertanyakan nama dari papanya itu dan mengenai papa Lloyd yang sudah memiliki pacar atau belum dan ini tanggapan Anya Becky nampak ingin menyimpan foto tersebut belum selesai menjawab Becky sudah berlari sembari berterima kasih padanya melihatnya sotak saja membuat Anya mengejar sahabat itu untuk mengembalikan fotonya scene beralih di dalam kelas di mana kakek Gorosella yang akan mengajar kelas seni dan kerajinan dikarenakan guru seni mereka yang bernama Rodin Sensei sedang sakit tugas para murid Iala menggunakan bahan-bahan yang ada untuk membuat objek 3 dimensi dan temanya adalah binatang grup mereka akan dibentuk secara acak setelah memberikan arahan Emil dan Ewan nampak sangat bersemangat dibuatnya namun tidak dengan Damian yang menganggap itu adalah permainan bocil tak lama berselang figur yang kacamata memberitahukan dirinya mendengar dari kelas 1B bahwa orang penting sekolah akan melihat karya mereka dan menduga itu akan mempengaruhi nilai yang ada mendengar hal tersebut membuat Damian berubah pikiran dan akan sedikit lebih serius baru saja Damian meminta Emil dan Ewan untuk tidak menjadi beban namun Damian nampak sangat senang namun tidak dengan Damian yang pasti mengomel karena mendapatkan beban terberat di dalam kelas Damian kemudian mengomel ke Ania untuk tidak menghalanginya mendengar yang membuat urat amuk Ania muncul dan Ania nampak menahan amarannya itu Becky yang muncul di sebelahnya membuat Ania tersadar dan meminta Becky untuk mengembalikan foto keluarganya namun Becky nampak menolaknya dan melihat kedua muridnya berlarian membuat kakek Gorose meminta mereka untuk duduk kembali terlihatlah Ania yang bersiap dengan bahan-bahannya itu dan hendak membuat Bon kemudian dia pamerkan kepada Damian setelah kakek Gorose memulai kelasnya terlihatlah suasana bocil yang sedang membuat karya seni di tengah kakek Gorose yang berkeliling untuk menilai hasil kerja satu persatu dari semua muridnya itu akan tetapi fokusnya teralihkan ke Becky kakek Gorose kemudian menanyakan apa yang sedang dibuat oleh Becky dan rupanya Becky dengan bangganya memberitahukan dirinya tengah membuat papa Lloyd sontek saja kakek Gorose terkejut karena itu kelewat unik dan Becky terus menambahkan pakaian tempur yang dibuat oleh perusahaan keluarganya dan jadilah sosok Lloydman kakek Gorose yang menganggap kreativitas Becky memanglah elegan akan tetapi tema mereka adalah hewan ketika diminta untuk membuat ulang ini tanggapan Becky mendengar Becky yang berkata demikian membuat kakek Gorose terkejut sekaligus membenarkannya dan karena hal tersebutlah kakek Gorose mengizinkannya Becky kemudian baru menyadari Lloyd pastilah super duper pintar maka dirinya menilai tidak baik jika Lloyd disebut sebagai binatang singkat waktu setelah selesai Anya menunjukkan ini kepada Damian terlihat tergumpalan kertas yang membuat Damian bingung bukan main mendingan lama itu membuat Damian menduga Anya memiliki hobi menamai sampah Anya pun terkulai lemas setelah mendengar hal tersebut ewan yang melihatnya pun baru mengetahui itu adalah dogi Emil kemudian bertanya apa yang dibuat oleh Damian Damian pun menunjukkan gambar perencanaan Griffon dan itulah yang ingin dia buat Anya yang mendengar kata Griffon entah dari mana mendengarnya namun Anya mengetahui bahwa Griffon adalah kerabat dari Cimera Damian yang berencana membuatnya sebaik mungkin terlihatnya dalam halud Damian sang ayah yang sangat bangga kepadanya karena telah membuat lambang keluarga mereka dan Damian yang sangat bahagia karena telah dipuji Anya yang membaca pikirannya pun mengganti rencana dalam otaknya terlihatnya Anya yang hendak membantu membuat Griffon dan dalam benaknya setelah selesai dan menunjukkannya kepada bapaknya Damian sang bapak ingin melihat orang tua Anya dan mengajak orang tua Anya ke rumahnya Anya nampak bangga dengan rencananya itu singkat cerita di tengah kesulitan Anya memanggilnya dan ini yang terjadi setelah menjadi dewe Anya dengan hati yang suci dan bersih Anya ingin membantu Damian Damian pun memerah dan menjadi sundere setelahnya bagi pemenduga Anya ada perasaan dengan Damian melihat Damian dan Anya yang hendak bekerja sama membuat kaki Gorose terkejut dan menganggap itu adalah hal yang menarik setelahnya Anya nampak membuat dua tabung bertuliskan jet di sana Damian yang tak paham pun dijelaskan oleh Anya singkat waktu karena semua kerjaan Anya gak ada yang beres Damian mengomelinya dan tutup mengatai Anya Anya yang menangis pun membuat teman satu bangku mereka menegur Damian yang terlalu kasar namun Damian tidak peduli dan justru membentak mereka untuk menyerahkan kertas yang ada terlihat kakek Gorose menegur ketidak eleganan Damian dan mempertanyakan perihal tindakan pria sejati padanya Damian dapat menahan tangisnya dan karena perkataan kakek Gorose Damian berkata dalam hati bahwa itu tidaklah cukup di saat yang bersamaan Anya rupanya tengah membaca pikiran Damian dan setelah selesai kakek Gorose meminta untuk membariskan karya mereka di lorong terlihat semua murid yang memajing karya mereka tempat di sebelah kelas di tengah itu semua Anya meminta maaf karena tidak berguna dan sebagai ganti bulu griffon Damian Anya memberikan karyanya kepada Damian karena Damian yang menyebutnya sebagai sampah Anya pun memberitahukan bahwa itu telah ia ubah menjadi griffon betina dan meminta Damian untuk memasakannya dengan miliknya Damian yang terpaham mengapa dirinya harus melakukannya terlihat orang penting sekolah yang tengah melihat-lihat karya para bocil akan tetapi ketika tiba di karya Damian Pak Botak nampak memperhatikan dengan seksama dan melihat judul beserta hak ciptanya dan keesokan harinya Damian dibuat terkejut akan sesuatu dan Anya turut berhenti karena mendengarnya rupanya karya griffon yang mendapatkan hadiah utama kakek Gorose kemudian memberitahukan mengenai pejabat dewan pendidikan aliasi Pak Botak dibuat cukup terkesan dengan karya Damian dan mereka menganggap karya Damian merupakan penggambaran dari negara mereka yang akan pulih dari perang Damian nampak masih tidak percaya dan Ewen serta Emil nampak menguji bosnya itu kakek Gorose juga menambahkan bahwa yang membuat mereka tak bisa menahan air mata adalah ketika melihat mayat anak griffon di sebelahnya Damian pun memerah dibuatnya dengan bangganya Anya menyusukuri hal tersebut karena Damian bisa bangga kepada ayahnya namun Damian merasa tak mungkin menunjukkan hal tersebut padanya mendengar hal tersebut membuat Anya menganggap rencana griffon pun telah gagal singkat waktu di malam hari Damian nampak tengah menelpon seseorang yang bernama Jeeves dari pembicaraan mereka Jeeves sepertinya adalah pelayan keluarganya setelah menanyakan mengenai Jeeves yang menceritakan insiden orientasi kepada asang ayah insiden ini dimaksud ialah pukulan maut Anya dulu pelayanan itu memberitahu ada kabar mengenai hal tersebut ketika Jeeves memberitahu sang ayah sangatlah khawatir pada Damian namun Damian tahu Jeeves telah berbohong setelah menutup teleponnya Damian sudah mengetahui bahwa sang ayah tidak memperdulikannya Damian kemudian mengajak Ewan dan Emil untuk belajar dengan guru usai makan dan dalam hati dirinya sudah menduga bahwa dirinya memang harus menjadi seorang imperial schooler dan di lain sisi kakek Gorose nampak mencari letak nilai hadiah utama dari karya Damian singkat cerita ini hanya tambahan dari story episode kali ini karena kekurangan durasi dimana scene ini hanya menampilkan keseharian dari Sylvia Sherwood yang merupakan handler wise divisi intelijen Westalis rupanya Sylvia adalah atasi dari kedutaan Westalis di timur meski dijaga ketat oleh polisi rahasia namun dibalik bayangan Sylvia juga memimpin agen intelijen karena selalu tampil sempurna semua agen memanggilnya dengan sebutan Full Metal Lady singkat waktu karena dibuntuti oleh beberapa orang Sylvia melakukan kesehariannya dengan biasa yaitu memasuki kolom wanita supaya tidak dibuntuti kedua orang tadi yang membuntutinya menduga Sylvia takkan keluar dalam satu jam terlihatnya Sylvia yang berganti pakaian dan menyamar menjadi wanita blonde Sylvia rupanya hendak melakukan pertemuan dengan Lloyd dan hebatnya Sylvia yang menyamar itu tidak disadari sama sekali oleh dua orang tadi setelah bertemu dan memberitahukan rincian laporan keuangan vaksi Desmond di tengah pembicaraan karena sebutan Full Metal Lady-nya Lloyd memandang dengan tajam dan tak bisa memberitahukan sesuatu pada Sylvia Lloyd merasa benar-benar tak bisa bilang begitu pada sang Full Metal Lady dan di sudut pandang berikutnya gantian sudut pandang Lloyd jujur aja ini sama aja kayak yang pertama hanya berbeda perspektif dan endingnya juga bertemu di cafe tadi akan tetapi gantian Lloyd yang memberikan laporan yaitu Anya yang sudah bisa melompati dua kotak dan untuk melompat tali Anya sudah bisa melompat lima kali beruntun mendengar laporannya yang sangat berfaedah tersebut ini tanggapan Sylvia di akhir scene kita diperlihatkan bagaimana kerasa kehidupan Yuri yang harus memakan masakan yang sangat luar biasa dari sang calon pembunuh bayaran berulang kali Yuri makan, tumbang, muntah, makan, dan muntah ditambah ketika Yuri berpendapat sang kakak bisa cepat menikah karena jago masak Yuri yang malu-malu kucing akan tetapi dan itulah kehidupan keras hingga akhirnya Yuri bisa mendapatkan tubuh yang sangat kuat bahkan bosnya pun memberitahukan mengenai Yuri yang habis ditabat truk dan hampir ke isekai namun bagi Yuri itu bukanlah masalah dan berakhirlah alur titan di Mespa Xperia melipat dua episode kelima seperti biasa komentar dan rating akan gue berikan jujur aja gue penasaran karena ada banyak kejanggalan dari episode kali ini atau mungkin gue yang udah lupa berupa adegan atau mungkin karena pertanyaan gue yang udah sesuai yaitu mengenai Becky yang mengetahui Lloyd adalah orang yang pintar karena jika dilihat dari Anya harusnya Becky menganggap Anya dan papanya itu sama kedua baju tempur ciptaan keluarganya itu dimaksud untuk apa mengapa ditaruh di sosok Miniatur Lloyd dan ketiga di saat Becky menghancurkan Miniatur Lloyd Becky tanpa ragu menghancurkannya begitu saja pertanyaan lainnya ialah mengenai Anya mengetahui tentang Griffon adalah kerabat Cimera bisa jadi karena Anya memiliki boneka Griffon dan seolah Griffon adalah keluarga Cimera atau ada maksud lainnya ya itulah beberapa pertanyaan dalam benda gue saat ini so, gue akan memberikan reti 9,5 persen 10 untuk episode kali ini terima kasih buat kalian yang sudah melihat hingga akhir video dan sampai jumpa di episode ke-6 minggu depan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati